Tak terima kepala desanya didemo seorang pria di Lumajang, Jawa Timur yang diketahui masih kerabat sang kades tiba-tiba mengamuk. Diduga pria tersebut salah paham. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan dan membawanya pergi. Kericuhan ini terjadi di halaman rumah kepala desa Jugo Sari, Mahmudi. Seorang pria yang diketahui masih kerabat sang kades tiba-tiba mengamuk. Warga lalu membawanya menjauh agar kericuhan tidak berlanjut. Sebenarnya, ratusan warga ini hendak mengadu kepada kepala desa karena sejumlah warga yang sedang melakukan aktivitas penambangan akan ditangkap polisi. Mereka rata-rata adalah penambang tradisional yang tidak memiliki izin. Warga kemudian melampiaskan kemarahannya dengan menutup akses jalan tambang sehingga banyak armada pasir yang terhenti dan mengular panjang. Tadi ada operasi dari Polres. Terus itu warga Jugo Sari mau dibawa ke Polsek sama Pak Polres. Warga gak mau. Soalnya warga Jugo Sari itu punya bapak. Jadi warga itu minta kebijakan kepada kuala bisa gimana. Katanya warga itu bisa bekerja, cari hasil. Kepala desa setempat mengaku akan mencarikan solusi agar masyarakatnya bisa bekerja dengan tenang. Ia akan berkoordinasi dengan para pemilik izin tambang agar warga tidak dikejar-kejar polisi. Masyarakat ke sini itu bukan masalah marah atau gimana. Ke sini itu minta kejelasan saja bahwa mereka itu kepingin ekonominya tetap berlanjut seperti hari ini. Jadi memang cepat ada operasi ya? Ya, hari ini infonya seperti itu ada operasi dari Polres. Tapi gak ada yang ditangkap? Tidak ada. Semuanya kita mediasi untuk bagaimana warga masyarakatnya tidak sampai mencuatkan. Hasil pertemuan sementara disepakati semua aktivitas penambangan dihentikan sementara selama proses negosiasi berlangsung. Sementara itu, pihak polisian enggan memberikan konfirmasi.